Polisi menetapkan adik Firmansyah, sopir bus kecelakaan maut di tol Surabaya Mojokerto yang menyebabkan belasan korban meninggal dunia sebagai tersangka. Tersangka juga akan dikenakan pasal berlapis tentang lalu lintas angkutan jalan karena mengkonsumsi narkoba saat mengendarai kendaraan. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di tol Mojokerto, Surabaya yang menewaskan 15 orang akan segera ditahan. Menurut Kasubdit Gakum Ditlantas, Pol Dajatim, sopir tersebut terbukti melakukan unsur kesengajaan sehingga menyebabkan insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Unsur kesengajaan tersebut adalah sopir terbukti mengkonsumsi narkoba yang terbukti dari hasil tes urin dan sampel tes darah yang dilakukan Laboratorium Forensi. Ya nanti setelah benar-benar pemeriksaan cukup dan ditetapkan tersangka dan keterangan dari saksi-saksi cukup mendukung ya bisa jadi untuk tahan. Dan saat pergantian itu memang ada kesepakatan sejak awal dari satu... Ini masih kita dalam. Sejauh ini polisi sudah memeriksa sebanyak sembilan saksi dan masih akan memeriksa saksi lainnya termasuk korban kecelakaan dan juga sopir utama. Namun polisi masih kesulitan memeriksa saksi dan korban karena sebagian besar saksi masih dirawat di beberapa rumah sakit di Surabaya. Selain mengusut kasus kecelakaan, polisi juga akan melakukan pendalaman terkait narkoba yang dikonsumsi oleh tersangka termasuk dari mana mendapatkan narkoba dan mengkonsumsinya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan.